Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya disini Di video kali ini, kita akan nge-review si Honda ADV150 ini Kalau kawan-kawan kemarin nonton video modifikasi Honda PCX 150 warna Red Candy Apple itu Nah, ini yang punya masih sama Om Putu, ya Modifikasi Honda ADV ini terlihat lebih simpel dibandingkan dengan Honda PCX yang kemarin itu Tapi walaupun kelihatan lebih simpel, jangan dianggap remeh Karena part yang nempel disini pun, itu partnya oke-oke banget Sebelum kita masuk ke video utama Kalau kawan-kawan pengen order hoodie yang seperti yang saya pakai ini Yang ada logo Dekal 8000 di belakangnya Nah, silakan order aja lewat Tokopedia bisa Lewat Shopee bisa, cuma saya lebih prefer ke Tokopedia Harganya murah kok Yang mobil gandungan kunci juga bisa Yang mobil stiker juga bisa, langsung ke Tokopedia Gampang kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia Honda ADV 150 Ya, modifikasinya sudah oke banget Dari warnanya ya, yang kawan-kawan lihat pasti sudah kelihatan banget ya Warnanya bunglon gitu Hijau sama gold Ntar kita lihat lebih detail lagi Ini sekilas dulu Terus yang bikin oke banget disini adalah Nih, kalau kawan-kawan lihat Ini di Bali ini namanya Prado Ya, kalau di Indonesia akan mungkin golden leaf gitu ya Seperti ini Oke, terus Pion juga sudah diganti Holder sudah diganti Banyak bagian sudah diganti Oke, kita langsung masuk aja ke video modifikasinya Untuk sektor depan Honda ADV 150 ini sudah mengalami ubahan yang cukup banyak Sebut saja dari ban Menggunakan Virtu BT39 Velg Menggunakan produk dari Power Beast Brake Lagi standar Dari shockbacker upside down-nya Menggunakan Dell Favic Ya, ini jarang pakai Dell Favic untuk upside down-nya Tapi ini ada Ya, si Om Putu pakai ini untuk ADV-nya Terus Dari Kaliper Menggunakan Brenbo yang 4P 4 piston Ya Terus untuk adaptornya Dia menggunakan produk dari WR-3 Selang rem Tidak lupa menggunakan Hel Bautnya disini Pro Bolt Cuma karena warna yang dipilih itu adalah Baut yang berwarna Krum ya Jadinya Tidak begitu kelihatan Jadi kelihatan lebih elegan gitu ya Ini Sparkboard Nah, sparkboardnya sudah diganti dengan menggunakan Carbon Carbon overlay Ya Sudah Sekarang kita beranjak ke sisi bagian Headlamp-nya Untuk bagian headlamp-nya Modifikasi yang dilakukan mirip seperti Honda PCX Yang ini menggunakan Lampu Projector Ya Untuk bagian depannya Bukan cuma 2 Tapi 4 biji Langsung ya Untuk lampu proyektornya Plus Disini untuk bagian Si covernya Si headlamp itu Dia sudah menggunakan Carbon juga Carbon overlay juga Untuk warnanya Seperti saya bilang tadi Warnanya adalah Warna bunglon Yakni Hijau Dan juga warna emas Warna gold Ya Mantap Terus Ada stripping-strippingnya Stripping minimalisnya Menggunakan golden leaf Prade Orang balik bilang Habis itu di clear Mantap Oke Terus Disini windshield-nya juga Windshield juga sudah custom Kita lihat sekarang Ke bagian sektor Cockpitnya Ya Untuk bagian cockpitnya Bagian handle Sudah diganti dengan Menggunakan Puig Sedangkan untuk Stabilisernya Dia menggunakan Black diamond Untuk bagian spion Menggunakan Black diamond juga Untuk bagian master rem Milik dari KTC Plus Pegangan ke Holdernya juga Menggunakan KTC juga Terus ada Holdernya disini Ini hampir sama Kayak PCX Ya Menggunakan produk dari Moon Moon Something like that lah ya Terus saya tulis di bawah Saya lupa lagi Soalnya mereknya Saya tulis di bawah Ya Kalau ada yang tahu Tulis di kolom komentar Sekalian boleh juga Thank you Untuk bagian tengah Deck tengah ini Body sudah Dibalut Menggunakan Carbon Untuk stang Menggunakan Fat bar Terus carbonnya Sampai kesini Sampai kesini Carbonnya Untuk bagian sini Tidak di carbon Terus carbonnya Ada di Handle bagian belakang Jok Sudah di custom juga Ya Milik dari MB Tech Dengan Dua tipe kulit juga Yang sisi pinggir-pinggirnya Ini Menggunakan Motif kayak Carbon gitu Sedangkan yang bagian tengah Itu motif Kayak kulit jeruk Carbonnya juga Ada di selangkangan Ini juga ya Terus untuk bagian Pas alas duduknya Itu Diberi sofa tambahan Karena Seperti halnya Honda PCX Honda ADV ini Joknya juga terkenal Akan kerasnya Jadi harus Dimodif sedikit Biar lebih enak Biar lebih nyaman Biar lebih empuk Modifikasi selanjutnya Ada pada bagian Footstepnya Footstep disini Dia menggunakan produk Dari Black Diamond Ya Mungkin PR selanjutnya Adalah sektor bagian ini Ini mungkin masih bisa Dikarbonin Cuman sama Om Putu Kayaknya belum Nunggu kali ya Nextnya Untuk bagian CVT ini Tampilannya sih Masih standar ya Karena Dari tampilan luarnya Nggak diapapain sama sekali Tapi dalemannya Itu sudah Full kirian Untuk bagian Sobek kebelakang Om Putu Menggunakan produk Dari Ohlins Ya Sudah jaminan mutu lah ya Si Ohlins ini Sudah wow banget pokoknya Untuk ban belakang Menggunakan Bridgestone SC Ukurannya adalah 140 Iya 140 per 70 Ring 13 Sudah Terus Sebagian belakang ini Juga belum dimodif Semua Om Putu Masih kulit jeruk Mungkin nanti nextnya Mau di coverin karbon Kali ya Terus untuk bagian belakang juga Spugbor belakang juga Masih standar Belum diapapain Untuk sektor sebelah Kanan belakang ini ya Honda ADV ini Menggunakan Kenal port Ya dari produk Dari Burnout Performance Speedup Ini kayak merek baru Kayaknya ya Burnout Terus Untuk lengan ironnya Masih punya standar Cakramnya juga Kemungkinan masih standar Saya gak bisa lihat Ya standar Terus Untuk kali per belakang Menggunakan Brembo Brembo 2 piston ya Selang remnya Menggunakan hail Dan baut ProBolt Banyak banget Terus Disini juga Untuk bagian radiator Radioator masih menggunakan Radiator standar Cuman covernya ini Sudah dipasangin cover ya Produk dari HRC Oke sudah Sekarang kita lihat Penampakan dari Lampu-lampunya Dan juga bunyi dari Kenal port Burnout itu Ini adalah bunyi dari Kenal port Burnout Bunyinya Ngepas Enak banget Coba kita geber dikit ya Oh enak banget bunyinya Enak banget bunyinya Serius enak banget Keren keren Udah Sekarang kita lihat Bagian sektor Headlamp Headlampnya ini Oh ini nyala semua Wah Keren banget Projectornya Ditemani sini Dengan lampu Sane-nya yang juga Sequential Ya Tuh Dari ujung sini Sampai ujung sana Dia nyala Oke Sekarang kita ke bagian belakang Dan ini adalah penampakan Untuk Stop lampnya Dan ternyata Holdernya ini Ada lampunya juga ya Ada kayak backlight gitu Keren banget Jadi kalau malem-malem Keren banget nih asli Keren banget Sudah ya Uh Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini saya sudah mencash ride Honda ADV 150 warnanya hijau hijau kemasan ini bulan seperti biasa saya akan merasakan dari 4 faktor kenyamanan terus handling terus pengereman dan juga apa satu lagi ya selalu saya lupa kenyamanan handling performa dan juga pengereman saya akan menceritakan 4 hal tersebut pada Honda ADV ini Honda ADV ini sudah menggunakan Sebeker Upside Down dari Delcevic ya dan menurut saya ini keras banget kalau kawan-kawan sempat nonton video review Honda PCX yang juga menggunakan Upside Down ini lebih keras lagi dibandingkan dengan merek yang dipakai PCX ya tapi untuk shopbiker belakangnya itu belum udah pake all-in malah lebih lebih lembut lebih lebih nyaman ya untuk performa ya oke lah karena mesinnya sudah full kirian dan juga full kirian dan juga sudah ganti CVT jadi sudah jauh lebih oke dibanding digunakan untuk harian ya dan juga untuk Sanmori-Sanmori masih oke banget lah walaupun belum door up sudah lebih dari cukup gitu kan kalau dari sisi handling kalau dari sisi handling sebenarnya udah ada PCXnya itu oh ternyata PCX itu kalau di rem baru kelihatan ya ada lampu ketiga tuh ternyata ya jadi posisi duduknya ini si dari Honda ADV ini bener-bener nyaman banget ya ini lebih tinggi posisi stangnya dibandingkan dengan Honda PCX kemarin ya jadi lebih berasa lebih tegap lebih lebih antep gitu lebih 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 nyaman lah gitu jadinya ya dibandingkan sama Honda PCX PCXnya nyaman tapi ini lebih nyaman lagi karena memang peruntukannya Honda ADV ini memang untuk jalan-jalan jauh ya kalau dari sisi tengreman sudah paten lah ya depan rainbow 4 piston belakang 2 piston sudah oke banget jadi overall motor ini selain juga memiliki good looking tetap nyaman digunakan ya untuk harian tapi kalau udah good looking kayak gini mau dipakai apa namanya harian ya mikir juga ya karena takutnya kalau baret atau apa aduh kerjaannya banyak banget mencetnya bunglon kecebunglon kerjaannya banyak demikian lah terima kasih senang menonton di ke-8000 kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terima kasih bye-bye sub indo by broth3rmax